Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivanakbar67 Dalam video kali ini gue mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi Seperti biasa gue tuh bakal bahas dari sisi web novelnya Gue bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 245 sampai chapter 254 Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasannya sebelumnya Kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini siatu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru Saat ini, Tomoe tuh ngasih tau bahwa Iroha ini adalah putri dari keluarga militer yang berpengaruh Yaitu Osakabe dari Kanaoi Karena Iroha adalah orang penting Maka mau gak mau Makoto dan yang lainnya ini gak boleh gegabah Singkatnya saat ini tiba-tiba katana Iroha ini bercahaya Makoto disini menyuruh Tomoe untuk mencoba katananya Tapi Tomoe jangan sampai bangunin Iroha dan Mio yang saat ini lagi tidur Intinya Makoto dan Tomoe ini sekarang tuh diskusi soal pedang milik Iroha Saat ini, beberapa orangnya Iroha ini bertemu sama Makoto Dan mereka tuh mengikat Makoto Walaupun gitu Makoto disini tetap tenang Mereka disini nanyain kenapa Makoto itu menculik Iroha Makoto disini jelasin kalau semuanya tuh salah paham Makoto bilang kalau dia tuh gak punya niat menculik Iroha Makoto disini menyuruh seorang perempuan bawahan Iroha yang bernama Akashi Untuk menggeledah bajunya Dan disana tuh ditemuinlah surat istimewa dari Sairitz Semua bawahan Iroha tuh terkejut karena hal itu Orang bernama Sogetsu disini tuh ngasih tau Kalau Makoto ternyata adalah orang bijak Sogetsu disini tuh gak mau memperpanjang masalahnya lagi Dan dia tuh menganggap kalau kasus ini adalah sebuah kesalahpahaman Makoto pun akhirnya dibebaskan dari tali yang mengikatnya Sogetsu disini bilang kalau dia tuh tau bahwa Makoto ini adalah guru dari Izumo Sogetsu juga disini tuh ngasih tau kalau tunangan Iroha tuh adalah Izumo Disini Makoto juga mengetahui masalah-masalah keluarga yang ada di Lorel Dan itu membuatnya tuh mau gak mau terlibat seolah-olah Ada yang merencanakan keterlibatan Makoto Makoto disini paham ternyata di Lorel juga ada pernikahan politik Demi menenangkan berbagai pihak Disini Sogetsu tuh juga ngasih tau kalau Iroha ini diincar sama banyak orang Intinya saat ini Sogetsu tuh lagi bingung soal apa yang harus dia lakuin untuk mulangin Iroha Banyak orang yang mengincar Iroha makanya saat ini tuh Sogetsu sangat bingung Sogetsu saat ini tuh bersyukur karena mereka tuh bisa bertemu sama Makoto yang merupakan orang bijak Seolah-olah para roh tuh membimbingnya untuk bertemu Makoto dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah Makoto disini ngasih tau kalau dia tuh gak masalah untuk kerjasama dalam menemani semua orang menuju ke Kanoi Tapi disini Makoto tegasin kalau dia tuh gak bakal bantu banyak Makoto tuh cuma bakal nganterin Iroha ke Kanoi Alasannya karena itu memang searah dengan tujuannya Makoto Gak lama disini terlihat ada tiga orang penyusup Para bawahan Iroha disini tuh bersiap untuk menghadap Tapi ternyata bawahan Iroha diabaikan Dan tiga pembunuh itu pergi menuju ke Makoto Tentunya mereka tuh dengan mudah dihentikan sama Makoto Ketiga gadis itu disini tuh bergumam kalau Makoto adalah musuh Tomoki yang harus dibunuh Itu artinya ketiga gadis itu ternyata adalah orang-orangnya Tomoki Makoto pun disini menghabisi ketiganya dengan sadis Para bawahan Iroha tuh hanya terdiam melihat hal itu Mereka tuh sadar kalau Makoto bukanlah pedagang biasa Mereka juga saat ini tuh bakal berhati-hati menjaga sikapnya di depan Makoto So Getsu disini bilang kalau Iroha tuh bakal aman jika bersama Makoto Disini juga ternyata ada yang menyamar sebagai Iroha Jadi dia bakal jadi umpan untuk membingungkan para musuh Jadi tujuannya supaya Iroha yang asli bisa pulang dengan selamat tanpa ada gangguan Disini para bawahan Iroha juga diskusi kalau kemampuan Makoto ini gak normal Mereka tuh gak yakin kalau mereka tuh bisa ngalahin tiga pembunuh tadi dengan mudah Tapi ternyata Makoto ini bisa dengan mudah menghabisi para pembunuh tersebut Para bawahan Iroha ini masih terus diskusi Diketahui lah para pembunuh tadi ternyata tuh tercatat di kartu petualang Punya level sekitar 420an Itu artinya kekuatan mereka tuh udah selevel kekuatan negara yang sangat kuat Tapi ternyata tiga orang dengan kekuatan yang gila Bisa dihabisi dengan mudah sama Makoto tanpa harus mengeluarkan keringat Disini para bawahan Iroha juga menyadari Kalau pembunuh tadi tuh pasti bukanlah untuk membunuh Iroha Dengan level yang sangat gila Gak ada alasan bagi mereka tuh untuk membunuh Iroha Itu artinya ketiganya tuh berhubungan sama Makoto Disini Shogetsu juga ngasih tau yang lain ya Kalau dia tuh gak ngerasain kalau Makoto adalah orang kuat Shogetsu tuh curiga kalau Makoto punya sesuatu yang bisa nyembunyiin kekuatannya Intinya para bawahan Iroha ini sekarang tuh ngerasa ketakutan Ditambah lagi ketika mereka melihat Makoto membunuh Mereka tuh melihat kalau Makoto membunuh tanpa ekspresi Bahkan lebih tepatnya Makoto tuh sangat nyantai Hal itu bagi mereka adalah hal yang paling menakutkan Mereka juga disini tuh mengakui kalau mereka tuh udah sering membunuh beberapa orang Tapi ketika membunuh mereka tuh ada perasaan gak enak hati Beda dengan Makoto yang saat ini tuh terlihat sangat tenang Bahkan Makoto ini tanpa ngeluarin aura membunuhnya ke musuh Biasanya kalau orang mau membunuh Biasanya orang tuh ngeluarin aura membunuh atau emosi membunuh Tapi ternyata Makoto enggak Istilahnya Makoto ini membunuh tuh benar-benar tanpa emosi Dan Makoto tuh membunuh sangat nyantai Setelah banyak diskusi dan pertimbangan Para bawahan Iroha mutusin bahwa Iroha tuh akan lebih aman Jika pergi bersama Makoto menuju kota Kanaoi Saat ini di pinggiran Kanaoi tuh ada beberapa orang yang lagi ngobrol Mereka tuh lagi ngobrolin soal Makoto labirin dan soal tentara bayaran Orang-orang yang lagi ngobrol itu bernama Hakuto dan Shi Ternyata mereka tuh disuruh sama Mio untuk pergi duluan menuju kota Kanaoi Mereka tuh punya tugas dari Mio Saat ini Makoto dan yang lainnya tuh lagi belanja di kota Mizuha Mereka saat ini ada di toko baju Dan mereka tuh ngobrolin soal pakaian Tentunya mereka tuh bakal belanja kalo emang ada yang cocok Disini Iroha tuh terkejut karena Makoto dan yang lainnya membeli pakaian yang sangat mahal Iroha disini memuji Makoto sebagai orang yang sangat kaya raya Makoto disini bilang kalo bisnisnya lagi lancar Makoto bilang kalo dia tuh gak kaya Yang kaya adalah perusahaannya Di toko baju juga Makoto tuh ceritain soal penyerangan yang dilakuin sama bawahan Tomoki Tapi untuk sekarang Makoto tuh gak terlalu peduli sama Tomoki Tujuan Makoto saat ini tuh adalah labirin Selain itu Makoto juga lagi mikirin tentang kota Shige Jadi Makoto tuh gak ada waktu untuk mengurus Tomoki Tomoi juga disini tuh ngasih info tentang beberapa dwarf kenalan Beren yang mau pindah ke Asora Makoto disini ngerasa gak masalah Tapi mereka tuh tetap harus melalui prosedur yang tepat seperti wawancara dan lain-lain Tomoi juga disini tuh ngasih info tentang sprite Marikosan Marikosan itu ukurannya tuh lebih kecil dari dwarf Bahkan lebih kecil dari roh Jadi bisa dibilang Marikosan ini seperti seorang peri Tomoi juga disini tuh ceritain soal naga yang ada di labirin Tomoi tuh ngasih tau kalo naga itu sangat tertutup Dan karena itu juga naga itu juga dianggap sebagai naga no life yang gak berguna Saat ini Makoto dan yang lainnya tuh lagi istirahat dan makan Iroha mendengar percakapan tentang naga doma dan Marikosan Iroha disini ngasih tau Saat ini labirin tuh jadi gak stabil sejak naga doma di kalahkan sama Sophia di labirin Sejak saat itu banyak monster yang keluar dari labirin Dan itu menyebabkan masalah bagi lingkungan sekitar labirin Iroha juga disini tuh ngasih tau kalo jumlah Marikosan tuh saat ini udah menurun drastis Walaupun gitu menurut Iroha Keberadaan tentang Marikosan tuh kayak ilusi Jadi istilahnya keberadaan mereka ini diakini ada dan dipercaya sama orang-orang Tapi disisi lain orang-orang juga belum pernah melihat Marikosan Makanya Iroha tuh ibaratin kalo Marikosan tuh kayak ilusi Ruth saat ini tuh lagi berpikir Dia tuh mikirin kenapa Makoto tuh ada di level 1 ketika pemeriksaan level petualang Bahkan sampe saat ini Makoto levelnya gak kunjung naik Oke jadi Ruth lah yang membuat sistem level petualang Untuk paling rendah levelnya tuh adalah level 1 Sedangkan level yang paling tinggi dibuat Ruth adalah level 65.535 Dan sampe detik ini masih belum ada petualang yang berhasil menembus level tertinggi Ruth tuh sampe saat ini tuh masih bingung kenapa Makoto tuh levelnya gak bertambah Dan level Makoto tuh sampe saat ini masih level 1 Ruth disini menduga kalo Makoto melebihi level tertinggi yang udah dia buat Makanya level Makoto ini dianggapnya level 1 Tapi hal itu hanyalah dugaan dari Ruth Selain level alat yang dibuat sama Ruth juga mencatat titel yang udah didapat sama si pengguna Dan titel yang dimiliki sama Makoto bagi Ruth bermasalah Karena titel Makoto tuh saat ini sangat banyak Mulai dari titel teman dewa bulan Titel anti agama dewi Titel pembulu naga Dan titel yang lainnya Intinya Makoto ini punya banyak titel Tentunya titel yang didapetin Makoto bukan sekedar titel Melainkan ada efek bub pada titel-titel tersebut Dan itulah yang membuat Makoto menjadi sangat kuat Ruth juga disini tuh berpikir soal titel Makoto yaitu Kepemelikan keberuntungan yang buruk Hal itulah yang membuat Makoto selalu terlibat kepada hal-hal yang tidak menguntungkan Ruth juga disini ternyata tau Kalo Makoto saat ini tuh mau pergi menuju ke labirin besar yang ada di Laurel Dan Ruth juga tau kalo tujuan Makoto adalah mencari kelompok tentara bayaran yang diciptain Sama seorang gamer Jadi itu artinya tujuan Makoto saat ini adalah lantai 20 labirin Walaupun mikirin banyak hal Saat ini yang jadi tujuan Ruth tuh cuma mencari tau Kenapa Makoto tuh sampai sekarang cuma sampai level 1 Level Makoto tuh gak pernah bertambah Saat ini Makoto dan yang lainnya tuh udah ada di kota Kanaui Dia tuh bener-bener terkejut dengan kota yang dia datangi Seperti biasa kota-kota yang ada di negara Laurel Semuanya tuh berbau jejepangan Termasuk kota Kanaui Ketika lagi jalan-jalan Tiba-tiba Makoto ini ngerasain panas di sakunya Ternyata kartu petualang Makoto ini jadi perasa hangat Lebih tepatnya mendekati ke panas Mio disini curiga kalau Ruth tuh pasti lagi ngelakuin sesuatu Makanya kartu petualang Makoto jadi panas Makoto disini mengerti kalau Ruth tuh kemungkinan Sekarang tuh pasti lagi menyelidiki kenapa Makoto levelnya gak naik-naik Iroha disini melihat level Makoto Dan dia tuh terkejut kalau Makoto cuma level 1 Iroha disini memaklumi kalau Makoto cuma level 1 Bagi Iroha hal itu gak masalah Karena jika ditambah orang-orang Kuzunoha Maka Makoto tuh patut diperhitungkan Tomoe disini gatau pengen nunjukin kartu miliknya kepada Iroha Tapi Makoto menyuruh Tomoe untuk gak melakukannya Saat ini Makoto dan yang lainnya udah sampai di penginapan Yang udah dicariin sama Shi dan Hakuto Iroha disini terkejut Karena penginapan kali ini tuh sangat mewah dibandingkan Dengan penginapan yang mereka tinggali ketika di kota Mizuha Iroha disini ngasih tau Kalau penginapan yang sekarang tuh adalah penginapan nomor 1 di kota Kanaoi Dan ternyata Iroha juga belum pernah menginap di penginapan nomor 1 di kota Kanaoi Iroha disini ngasih tau Kalau penginapan ini tuh punya banyak layanan yang bakal memuaskan pelanggannya Bahkan apapun yang diinginkan pelanggan pasti bakal dicariin sama pihak penginapannya Makoto disini terkejut dengan keistimewaan penginapan kali ini Makoto tuh maunya cuma penginapan yang biasa Tapi malah udah dipesenin penginapan super mewah Makoto disini bertekad kalau dia tuh gak mau melihat berapa harganya Kalau makoto ngeliat harganya Takutnya makoto tuh langsung kenas tuh karena saking terkejutnya Makanya saat ini tuh lebih baik biarin orang lain yang mengurus pembayarannya Dan makoto tuh gak mau melihat berapa harganya Iroha juga disini tuh ngasih tau Ada rumor makanan yang sangat enak di penginapan Dan sekali mereka makan Maka orang itu bakal selalu pengen makanan-makanan tersebut Mendengar makanan yang super lezat Disini Mio tuh menjadi semakin bersemangat Gak lama datanglah Beren, Shi, dan Hakuto Mereka tuh menemui makoto Tentunya mereka bertiga menyapa makoto dengan sangat hormat Saat ini makoto dan yang lainnya tuh mulai berjalan di hotel Ternyata disana tuh ada para pelayan hotel Yang saat ini tuh menyambut makoto dengan menundukan kepala di kedua sisi jalan makoto Makoto yang melihat itu Dia tuh sangat terkejut karena pelakuan kayak gitu tuh cuma pernah dia lihat di TV Makoto saat ini terus mengamati hotel yang super mewah Disini pelayan tuh ngasih tau kalau makoto bakal nginep 10 hari Tomoe disini ngasih saran ke makoto Sebaiknya waktunya ditambah Saat ini mereka tuh harus menyelesaikan masalahnya Iroha Jadi mereka butuh waktu yang lebih banyak Makoto disini menambahkan waktu menginapnya menjadi 1 bulan Pelayan tuh saat ini mau jelasin harganya Tapi pelayan itu dihentikan sama Makoto Makoto bilang kalau urusan bayar Dia tuh serahin semuanya kepada Tomoe Jadi Tomoe lah yang bakal mengurus segala pembayaran Tomoe dan pelayan saat ini mengobrol Tomoe juga disini dia tuh mau makan nasi goreng yang katanya makanan terenak yang ada di hotel ini Pelayan disini mengerti dan dia tuh bakal memberikan hal itu Makoto dan yang lainnya saat ini keliling hotel Sedangkan Tomoe tuh ditinggal untuk mengurus segala administrasi Saat sampai kamar ternyata kamarnya tuh super mewah Dan disana tuh ada penjaganya sekitar 5 orang Iroha saat ini gemetaran Bahkan dia tuh sampai gak kuat berdiri Ketika melihat fasilitas-fasilitas super mewah yang ada di hotel ini Saat ini ada sudut pandang dari Iroha Seperti yang gue bilang Iroha ini termasuk orang penting Tapi walaupun gitu sebenarnya posisi Iroha ini gak terlalu besar Jadi ada yang lebih besar daripada Iroha Iroha saat ini tuh udah ditakdirkan terlibat dalam pernikahan politik Dan sekarang Iroha tuh bertunangan sama Izumo Mereka tuh saling surat-suratan Kegiatan Izumo ketika di universitas Bisa dibilang kegiatannya tuh biasa aja Tapi suatu ketika Ketika Izumo dapat guru baru Kehidupan Izumo tuh tiba-tiba berubah Izumo tuh saat ini jadi orang yang sangat sibuk Izumo tuh gak bisa nemuin Iroha karena kesibukannya Izumo juga ceritain soal insiden festival kepada Iroha melalui suratnya Intinya walaupun mereka tuh udah lama gak ketemu Mereka tuh masih tetap surat-suratan Intinya Iroha tuh terus mikirin soal hubungannya dengan Izumo Selain itu Iroha juga terus mikirin kondisi keluarganya Intinya Iroha ini mikirin banyak hal yang terjadi Dan akhirnya Iroha pun mutusin untuk pergi dari keluarganya Dan dia pun keluar menuju desa terdekat untuk tujuannya sendiri Singkatnya Iroha menyewa petualang Tapi ternyata para petualang yang disewa Ternyata mereka semua adalah penipu Mereka tuh mengarahkan pedang kepada Iroha Iroha disini gak ngerti kenapa petualang itu beralih memusuhi dirinya Para petualang bilang kalau mereka tuh berencana untuk minta uang tebusan Makanya mereka tuh saat ini mau menculik Iroha Para petualang yakin kalau Iroha ini bukanlah anak sembarangan Seorang bocah tuh gak mungkin bisa membayar mahal petualang Kecuali bocah itu sangat kaya raya Iroha disini meminta pedangnya kembali Iroha bilang demi menjauhkan para petualang dari masalah Lebih baik Iroha tuh saat ini bunuh diri pakai pedangnya Singkatnya Iroha ini diselamatin sama dua orang petualang Yang bernama Haku dan Ginebia Iroha disini mengucapin terima kasih karena dia tuh udah diselamatin Dan dia juga ngasih tau bahwa dia tuh telah dihianati sama petualang Yang udah dia sewa Iroha juga disini tuh dia cerita kalau dia mau pulang Makanya dia tuh menyewa petualang Tapi ternyata dia tuh malah dihianati sama petualang Haku disini gak yakin sama cerita hal itu Haku disini ngerasa kalau Iroha tuh saat ini berbohong Selain itu Haku juga yakin kalau nama keluarga Iroha bukan Osaka Iroha Ginebia juga disini tuh menduga Kalau Iroha ini kemungkinan berasal dari keluarga Osaka B Jadi nama asli Iroha tuh harusnya Osaka B Iroha Ginebia disini bertanya kenapa Iroha kabur dari rumah Iroha disini cerita kalau dia tuh kabur dari rumah untuk mengamati desa tetangga Setelah dapetin data dia tuh bakal ngasih tau orang tuanya bahwa keputusan yang dibuat sama orang tuanya tuh gak bener Singkatnya setelah diskusi Ginebia dan Haku mengantarkan Iroha ke kota Mizuha Haku dan Ginebia disini nasihatin kalau Iroha tuh harus hati-hati karena di dunia ini ada orang baik dan orang yang jahat Jadi Iroha tuh harus hati-hati Ginebia dan Haku juga bakal nyariin petualang yang bisa dipercaya untuk disewa sama Iroha Iroha disini mengucapin terima kasih atas segala bantuan dari Ginebia dan Haku Ginebia dan Haku mereka pun menitipkan Iroha kepada orang yang mereka percaya yaitu pelayan yang ada di guild Setelah nitipin Iroha mereka pun akhirnya pergi Pelayan di guild mereka tuh menawarkan Iroha untuk jadi petualang dan Iroha pun disini menerimanya Setelah dites ternyata level Iroha ini adalah level 8 dan Iroha juga punya titel pemegang keberuntungan yang baik Setelah banyak diskusi Iroha pun akhirnya pergi menuju penginapan Iroha saat ini bertekad untuk mengubah pikiran kedua orang tuanya Singkatnya saat ini Iroha dikejar-kejar sama bawahannya sendiri dan dia tuh hampir ditangkap sama para bawahannya Saat sedang terdesak muncullah perempuan berambut biru dengan gagah berani melindungi Iroha Dalam sekejap bawahan Iroha pun dikalahkan Wanita itu adalah Tomoe dan Iroha pun sejak saat itu kagum sama Tomoe Kejadian ini tuh sama kayak di video sebelumnya cuma bedanya sekarang tuh dari sudut pandangnya Iroha Iroha pun akhirnya diajak ke penginapannya Makoto Iroha nganggap apa yang terjadi sekarang itu semua berkat efek titel keberuntungan yang dia memiliki Iroha saat ini senang karena dia tuh berada di tengah-tengah orang baik Ketika melihat Makoto Iroha ini masih gak ngerti alasan kenapa orang sehebat Tomoe dan Mio bisa tertarik sama Makoto Dari penampilan maupun kekuatan Makoto ini terlihat gak bagus Iroha tuh nyimpulin kalau Makoto adalah orang yang sangat kaya Makanya dihormati sama Tomoe dan Mio Singkatnya setelah bertemu Makoto Iroha pun pergi ke guild untuk batalin penyewaan tertualan Iroha juga saat ini tuh berpikir kenapa para bawahannya tuh berhenti ngejar-ngejar dia Dan bagi Iroha hal itu adalah sebuah keanehan Disini Makoto ngasih tau kalau bawahan Iroha gak bakal lagi mengejar dia Makoto juga disini tuh menunjukin surat dari Sairis Iroha disini terkejut karena ternyata Makoto ini adalah orang yang sangat terkenal Makoto disini juga ngasih tau kalau dia tuh bakal membantu Iroha yang mau mengamati desa-desa tetangga Saat ini Mio dan Iroha tuh lagi ngobrol di kereta Mio saat ini lagi mengendarai kereta kuda Sedangkan Iroha itu saat ini lagi ada di sampingnya Mio disini ceritain tentang Makoto Mio tuh tau kalau saat ini Iroha tuh pasti menganggap Makoto sebagai orang kaya yang biasa Mio disini ngasih tau kalau Makoto adalah orang yang sangat luar biasa Dan Makoto tuh sangat punya pengaruh Terutama pengaruh di kota Sige maupun kota Rosgan Bahkan Makoto tuh saat ini jadi guru di Universitas Sihir yang terkenal Gak lama Iroha ini melihat ada tebing Iroha memperingatkan Mio untuk menghentikan kudanya Alasannya karena ada tebing Tapi gak lama Iroha juga ngeliat Makoto yang menganggup Dan Makoto juga terlihat kalau dia tuh bilang mengerti Ternyata gak lama setelah itu Kedua tebing tiba-tiba menyatu seperti ada jembatan baru di tebing itu Mio juga disini tuh ngasih tau kalau Makoto tuh berperan penting Dalam pembangunan ulang kota Rosgan dalam insiden festival Gak lama kuda yang sekarang lagi dikendarai Terlihat kalau kuda itu saat ini ketakutan Dan kuda itu terlihat gelisah Ternyata di wilayah yang sekarang tuh ada bau anden Makoto disini mau turun tangan Tapi Mio ngasih tau kalau dialah yang bakal mengatasi semuanya Dengan kekuatan Mio muncullah pilar yang sangat gelap dan berputar ke langit Seketika apapun yang menghalangi jalan jadi lenyap termasuk para anden Iroha hanya terdiam ketika melihat itu semua Iroha disini terus mempelajari kondisi-kondisi desa sekitarnya Setelah dapet data Iroha tuh ngerasa keputusan ayahnya yang mau naikin pajak Saat ini tuh bisa dibilang kurang tepat Dengan berbagai kondisi yang dia lihat Kalau pajak dinaikin maka hal itu bakal menimbulkan kerugian yang sulit diperbaiki Tapi untungnya sebagian masalah desa ini udah diselesain sama Makoto Jadi ketika Makoto melintasi jalan-jalan desa Secara kebetulan itu menghilangkan masalah-masalah desa yang dia lewati Iroha disini kagum dan dia tuh mengakui kalau Makoto memanglah orang bijak Karena selama perjalanan ada yang aneh Iroha disini tuh mau mengkondimasi apakah Makoto tuh bisa ngomong sama binatang, demi human, roh, dan lain-lain Makoto disini mengiakan Iroha disini terkejut Karena dia tuh baru tau ada orang bijak yang bisa berbicara sama banyak spesies Makoto disini ngasih tau kalau itu semua adalah rahasia Jadi Iroha tuh harus merahasiakan hal itu Karena itu semua adalah rahasia perusahaan Kuzunoha Iroha juga disini tuh sangat terkejut Ketika tau kalau Makoto adalah guru Izumo Nah itulah untuk pembahasan video kali ini Jadi disini gue tuh cuma merangkum cerita Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih